Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia antara harus menimbangkan kata-kata orang kok lulus gak kerja-kerja Tapi di sisi lain dia mikir tiga pilihan itu kayaknya kok kurang cocok sama dirinya dia Apa aja tiga pilihan itu? Tiga pilihan kerjaan Oh gitu, tiga pilihan kerja maksudnya Nah dia harus mempertimbangkan omongan orang yang kok gak kerja-kerja sih kamu Atau lebih baik dia memilih apapun kerjaan yang dari tiga itu yang penting aku dapat kerja lah Karena gak kuat diomongin orang What I choose gitu katanya Oke, Mas Pri tolong dicerahkan Julianto ini Ya itulah ruginya kalau kita didikte oleh opini publik Ya Jadi opini-opini publik itu sebetulnya butuh dijinakan Nah celakanya penjinak itu tidak ringan syaratnya karena butuh proses panjang Jadi pada tahapan-tahapan tertentu, tahapan standar, kita ini masih didikte oleh opini-opini masyarakat itu Pesta kita, kalau kita ngitanin anak atau ulang tahun itu yang mendikte publik Iya, iya, iya Iya tau, mahal hidupmu kalau didikte publik itu Pesta ulang tahun Wah itu setengah mati itu Oke Ya ini, ini saya bekerja keras untuk memutilasi pendekatan publik ini Artinya perlu ya, yang perlu kita lakukan adalah tadi Mengurangi kita mendengarkan omongan orang-orang itu ya Aku nyaris memotongnya sampai di tingkat rendah Oke, iya, iya, iya Komentar publik itu Ya kita butuhkan karena kita ini makhluk publik Tetapi untuk soal-soal yang memang sudah semestinya Ya Jadi betapapun umum orang itu kan ya penting juga Tapi kadar keumuman ini kadang-kadang gak dibatasi Sampai batasnya umum itu seperti apa sih Itu high cost loh Iya, iya, benar, benar, benar Iya, masanya Lah korbannya adalah adik kita ini Kerja-kerjaannya sendiri Iya Yang jalan-jalanin dia sendiri Orang itu mau mentari juga gak ngambil rekoso nih Iya, iya Dia gak ngambil orang-orang itu Iya, iya Kenapa seribet ini kita Seribet ini Benar, benar, benar Tapi cukup bikin galau sih Galaunya bukan soal pekerjaannya itu Soal bawang dia ngitung pertanyaan-pertanyaan publik itu Orang Kerja-kerja sih gitu Apa mas Pri nasihatnya Biar ada kekuatan Dia yakin gitu Ada kekuatan yakin dengan omongan dengan diri sendiri Begini Kalkulasinya bukan karena kamu kerja tidak kerja itu Karena dorongan komentar publik Walaupun komentar publik itu Penting juga untuk menjadi Sebuah kewaspadaan ya gitu Tetapi Kalau Kamu sedang menganggur Sementara ada pekerjaan dan tiga bulan Walaupun itu kamu tidak mencocoki Kok kamu menolak itu Itu kamu keterlaluan Kira-kira gitu Jangan ngomong soal pendiktian publik Jangan sok Kita ini tiba-tiba harus mendapatkan Pekerjaan terbaik yang kita suka Loh kamu itu siapa? Aku itu siapa? Aku tidak suka dulu kerjaan mengambil air itu Lah aku ini siapa? Aku disaratnya diberi duit SPP kakak Ibar saya itu ya Kalau saya di rumahnya saya mikul air itu Soalnya mungkin ya Anak zaman sekarang tuh Merasa punya banyak pilihan Misalnya Bukan passion aku Iya Benar Lainnya pilih aja Kalau kamu bisa langsung Nah itu tuh Faktanya adalah Oke Pilih Pilih passionmu Tapi bayangkan Kalau yang kau inginkan Kau pilih passionmu Dan tidak dapat Dapat gitu Apa iya kamu akan bertahan disitu terus gitu kan Faktanya Realitanya itu yang dihadapi Pertama adalah Perhitungan rasional saja Misalnya Jangan Pertimbangan suka dan tidak suka Tetapi Apakah itu lebih baik Atau lebih buruk Ya Kamu menganggur itu Dibanding pekerja Itu lebih baik atau lebih buruk Itu gak usah diperdebatkan Itu anak paling gak bisa mikir saja Setuju Setuju Tapi kadang-kadang Beneran gini Gak tau ya Mohon maaf ya Adik-adikku yang tercinta Kau milenials ya Kadang-kadang aku suka Pada podoposik seperti itu Ini simple banget loh Karena kamu mikirnya sebegitu ribet gitu Baik atau enggak itu kan cukup jelas ya Tapi gak tau Kan kita jalani dulu Itu artinya Adik-adikku ya Berarti ada campur tangan soal-soal Yang Terasa sangat penting Padahal gak penting-penting amat Itu menginfiltrasi Apa itu Gengsi Gengsi Setuju Apa itu subjektifitas Asumsi-asumsi bahwa Pekerjaan yang aku suka itu ini Ini Bener Ya Betul Dan hati-hati loh Kesukaan yang bersifat asumtif itu Begitu pekerjaan itu nanti diberikan kepadamu bener Belum tentu seindah yang kamu bayangkan Oke Calon itu Ya Bener Itu seperti gunung itu Kalau di kejauhan biru Indah Itu dedeketin jurang itu Sedikit onak duri Bulannya kelihatan halus mulus indah Dideketin bupeng Bupeng Yakni Ada puluhan sampai ratusan pekerjaan yang kita tidak sukai Tetapi harus kita hayati Baru kita menemukan pekerjaan yang aku banget Itu loh Iya Itu Itu aku merindir Aku melewati itu juga Betul Iya Di waktu aku muda gak setengah nyampe segitu Iya Dia omongin gitu dulu tuh Apa sih Ya oke lah Aku jadi keinget dia waktu itu viral Yang gaji 8 juta itu loh Iya Sekali lagi ya Jangan sampai nanti Adik-adikku Baru memahami kalimat itu Di depan sono ya Sekarang ini tolong Itu Terimalah gitu Karena itu Pak Berterima kasih lah kepada Mas Pri Mas Pri bilang jangan dibantah Tapi segitunya loh Karena emang seringkali dibantah Iya Baiklah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya